Halo, selamat datang di Brini Motaro Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat baik-baik saja dan sukses ya. Terutama di kehidupan cinta nih. Kita akan lihat mengenai apa sih yang ada di pikirannya dia tentang kamu ya. Coba kita lihat ya. Bismillah. Tapi tetap ini adalah pembacaan umum. Jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate atau nyambung buat semua ya. Nggak mungkin 100% cocok. Oke, kita lihat mengenai apa yang ada di pikirannya dia. Tentang kamu. Ya, oke. Ada Nine of Pentacles ya. Reverse. Oke. Ada Hangman. Harusnya aku lihat lagi. Aku tarik lagi beberapa kartu baru kita bahas mengenai apa yang ada di pikirannya dia tentang kamu. Oke. Temperance. Queen of Pumpkin. Ratu Labu. The Hangman sama tadi Nine of Pentacles terbalik. Aku sih rasa di pikirannya dia ya tentang kamu nih. Kamu nih orangnya suka kayak sosok minta diperhatiin. Sosok manja. Itu menurut kacamatanya dia loh. Terus dia merasa kayak apa ya. Kadang-kadang kamu tuh suka mantengin dia gitu loh. Suka mau tau aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena seperti digambarkan. Queen of Pumpkin. Dia merasa kamu memang sayang sama dia. Dia merasa kamu care sama dia. Dia merasa kamu support dia. Dan dia juga punya perasaan sama. Punya perasaan sayang sama kamu. Dan maunya dia. Ya kalian sih baik-baik aja. Jadi nggak ada konflik. Nggak ada apa. Nggak terlalu minta diperhatiin. Nggak terlalu kontrol dia. Itu yang dia mauin. Ya seperti itu ya. Lovelies. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih love. Jangan lupa kasih jempol ya. Buat TikTok maupun Youtube. Bye. Bye.